. Info banjir di Buleleng Bali dan Binjai Sumatera Utara hari ini tanggal 10 September tahun 2024. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bali dan Sumatera Utara berdampak di wilayah Buleleng Bali dan kota Binjai. Akibat peristiwa tersebut ribuan rumah dan ratusan kendaraan terendam banjir. Di wilayah Bali Banjir terjadi salah satunya di ruas Jalan Raya Denpasar Singaraja, tepatnya di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Banjir juga terjadi di Jalan Raya Denpasar Bedugul tepatnya di Desa Lalang Lingga depan Bali Handara Banjir hari ini tanggal 9 September tahun 2024. Kawasan ini memang terkenal sebagai langganan banjir setiap kali hujan lebat turun. Tak ayal, kejadian ini langsung viral di media sosial, terutama setelah banyak pengendara terjebak dalam kemacetan panjang akibat genangan air. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik banjir terjadi di wilayah tersebut. Nampak ratusan kendaraan terendam dan mogok akibat nekat menerjang jalan tersebut. Dalam berbagai video yang beredar, terlihat para pengendara sepeda motor yang terpaksa harus menuntun kendaraan mereka melewati banjir yang melanda sekitar kawasan Hotel Pancasari. Ketinggian air bahkan mencapai 50 cm atau setinggi ban mobil, sehingga memicu kemacetan dari arah Singaraja maupun Denpasar. Menurut Kepala BPBD Buleleng, Putu Ariyadi pribadi, banjir terjadi mulai pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dalam waktu satu jam, air sudah surut. Saat kami pantau pukul 17 sore, kondisi sudah membaik, ungkapnya. Meski begitu, kawasan ini tetap menjadi titik rawan banjir setiap hujan deras melanda. Ariyadi juga menjelaskan bahwa masalah banjir ini tidak bisa ditangani secara parsial. Warga pun mengeluhkan pasal sejak lama tidak ada tindakan yang serius untuk penanganan banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Di sini ada berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pengelolaan jalan, sungai, hingga kawasan konservasi. Penanganan harus melibatkan lintas instansi di pusat untuk solusi komprehensif, tambahnya. Untuk menangani masalah ini, perlu adanya pembahasan teknis mengenai konstruksi drainase dan kapasitas saluran air di kawasan tersebut. Ariyadi menyebutkan bahwa air rencananya akan dialirkan ke danau, namun hal ini membutuhkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, BWS, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA. Meski sudah beberapa kali banjir terjadi sepanjang tahun ini, hingga kini belum ada penanganan serius. Pihak Pemkap Buleleng, termasuk PEC, Bupati Buleleng, Ketutlihat Nyana, bahkan telah menyurati sejumlah instansi terkait. Di antaranya, Balai Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali, Balai Wilayah Sungai Bali Penida, serta BKSDA Bali. Namun, apakah masalah ini akan segera terselesaikan? Masyarakat sekitar tentu berharap ada langkah cepat dan efektif untuk mengatasi masalah banjir yang terus berulang ini. Di lain tempat banjir bandang dahsyat sapu ribuan rumah di kota Binjai, Sumatera Utara sejak tanggal 8 September hingga hari ini tanggal 10 September tak kunjung surut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, memastikan sejumlah dapur umum sudah disiagakan untuk menjamin kebutuhan pokok sebanyak 2.231 korban banjir di kota Binjai, Sumatera Utara. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa salah satu dapur umum tersebut didirikan di Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Kota Binjai. Penyaluran bantuan kebutuhan pokok makanan dan perlengkapan logistik dari dapur umum tersebut dilakukan oleh personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Pihaknya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan dalam jumlah yang cukup untuk disalurkan kepada para korban banjir dalam beberapa hari ke depan. Pusda Lops BNPB mencatat berdasarkan laporan dari tim yang bersiaga di lokasi kejadian hingga saat ini banjir masih merendam sebanyak 461 rumah warga, ketinggian muka air berkisar 30-100 cm. Banjir tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas deras dan berdurasi lama mengguyur wilayah Kota Binjai, Sumatera Utara, sepanjang hari pada Minggu 8.9. Wilayah yang tergenang banjir melanda kelurahan Rambung Barat, Binjai Isted, Setia, dan Kartini, yang secara administratif berada di kecamatan Binjai Selatan dan Binjai Kota. Luasnya wilayah terdampak banjir diperparah setelah tiga aliran sungai besar, yaitu Sungai Bingai, mencirim, dan bangkatan meluap karena tak mampu membendung derasnya curah hujan. Atas kondisi tersebut, BNPB mengimbau warga di daerah terdampak untuk tetap mengikuti arahan dari petugas setempat dan bersiap mengungsi ke lokasi yang lebih aman jika air kembali naik. Terima kasih telah menonton!